Halo semua, kembali lagi di channel Meknologi di video kali ini kita akan mereview ya TP-Link MR100 dimana ini adalah modem router dari TP-Link dia sudah pakai LTE K4 jadi dia support 4G kekurangannya itu dia portline nya hanya ada 1 ya jadi kalau teman-teman butuh portline yang lebih banyak itu pakai yang versi di atasnya yaitu yang MR6400 kita akan pakai yang MR100 aja kenapa? karena di lokasi itu jarang petirnya itu agak ramah lah jadi kemungkinan portline yang rusak itu sangat kecil tapi kalau yang pasang di daerah yang petirnya rawan itu saran saya pakai yang TP-Datasnya MR642 atau berapa ya? saya cek ya TP-Link MR MR6400 nah teman-teman bisa pakai itu kita kasih buku ya buku yang gak pernah dibaca orang ada yang pernah baca quick installation nah ini router nya ya modem router dia ada 2 antena langsung langsung dikasih antena TP-Link ini ini kelebihannya ya harganya terjangkau dan fiturnya komplit nah itu kelebihan TP-Link jadi banyak pengguna-pengguna di rumah untuk modem Wifi router atas point itu pakai merek TP-Link karena memang gampang diserap oke ini adapternya kita dikasih juga kabelan ya kabelan 1 meteran yang biasanya disimpan di tas teknisi tapi selalu hilang nah ini dia kabelan dia simpan terus jadi teknisi tapi hilang terus nah untuk kartunya kita pakai kartu dari XL ya sebelumnya saya ada XL XL nya ini XL prioritas ini sih kartanya sudah diaktifkan tapi saya belum cek ya kita akan coba pasang nah simpannya dia nano ya jadi dia yang kecil ini nano nano nanti kecil lagi ya oke kecil lagi ya oke kita coba pasang seperti ini nano simpan ini port LAN nya ada 2 ternyata ya saya kira ada 1 jadi ini ada 2 ada LAN dan LAN 2 WAN tulisannya jadi ada 2 dulu saya pernah pakai yang TP-MR6400 sampai sekarang masih bagus usia sudah setahun lebih jadi belum ada kendala nah ini saya coba mau coba nih adiknya nih tipe yang lebih lama kita tinggal colok adaptor nya oke kita colok jadi dia di colok langsung hidup ya tombol power nya gak ada yang ada tombol WPS reset aja nah ini bisa diginiin untuk settingnya ini bisa teman-teman setting dari web masukkan aja API dari router nya yang kedua teman-teman bisa setting nanti untuk remote nya pakai aplikasi Tether jadi turun aja di playstore aplikasi namanya Tether nanti kita coba juga kalau tidak saya tunjukkan nanti di video ini ya aplikasinya oke kita coba terhubung ke wifi nya sekarang ini nama wifi nya TP-Link TP-Link 5ACA 5ACA maksudnya pin oke ini kita sudah terhubung ya setelah terhubung teman-teman ketik aja disini tp-link untuk login ke ini ya ke modemnya tp-link modem.net oke oke disini try to configure it look like you are not connect to your tp-link network katanya nah konek tp-link nya manage with tp-link agent odel suruh pakai aplikasi Tether kita coba refresh juga clear the case story nah ini coba kita pakai browser lain ya brief 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 hai 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 ini udah bisa masuk ya dia pake IP maunya pake IP 192.08.11 ini kita langsung disuruh gue masukin password baru ya Oke timezone nya kita sesuaikan dengan Indonesia ya GMT plus 7 bangkok bawahnya Jakarta next nah ini kena saya pakai kartu Excel dia langsung detek ya Excelnya sini APNnya nggak usah kita isi kita next aja nah ini kita set terkasih namanya MID aja ya pasoknya sama atau kita kasih sama default aja lah ya nggak usah ganti-ganti Hai minta diganti deh deh kalau kita kasih MID aja pasoknya 098 765-765-765-765-433 to the next wireless setting has been changed I'll place the following networks I have access to reconnect router using the new wireless I'm using wire connection nah kita terputus disini kita harus login lagi ya so 9876543 jadi setelah kita ganti nama WP nya otomatis disconnect lalu kita connect ke nama WP yang baru setelah itu teman-teman klik ini I have successful reconnect tapi kalau teman-teman itu pakai kabelan pilih aja yang I'm using wireless connection nah kita pilih yang ini ya karena pakai WP ya jadi settingnya pakai WP sambil kita copy ya nah ini dash access ya klik next nah disini terbaca XL Axiata lalu kita klik next lagi Congregation Networks Successful enjoy internet for more tepeling blablabla nah kita sudah sudah berhasil nih setupnya kita coba klik disini ya klik di tepeling advance kita lihat statusnya sinyal strength nya itu 100% RSRP nya itu minus 87 dbm RSRQ nya minus 11 db SNR nya itu jelek banget sini ya XL ya minus 2 db jadi SNR ini kalau bisa sih besar ya kalau gini jelek banget ya butuh ya memang kartu XL disini memang kurang bagus disini hanya bagus telekomsel ya itu pun gak terlalu bagus kita coba buka website maketeknologi.com nah ini udah udah bisa ya udah bisa login ke website maketeknologi nanti kalau teman-teman mau pakai aplikasi itu aplikasinya namanya tether tp-link nah disini nah ini aplikasinya seperti ini nanti teman-teman bisa tambahin ya kalau punya banyak modem saya sih biasanya pakai aplikasi tether ini untuk meremot aja misalnya kita butuh restart modemnya nah itu kita bisa ribut dari aplikasi tether nah oke itu aja ya dari saya ya tentang tp-link MR100 ini menurut saya sih worth it dibeli dan kalau teman-teman butuh yang lebih banyak portland nya itu bisa pakai tp-link diatasnya tapi selisihnya sekitar tiga seribuan menurut saya sangat jauh ya selisih tiga seribuan aja hanya untuk membeli portland gitu jadi lebih bagus nanti kita pasang sweet aja karena portnya bisa lebih banyak tapi gak tau ya buat teman-teman apakah mau beli yang MR6400 atau MR100 tulis saya di komentar di bawah sampai ketemu lagi di video lainnya thank you guys selamat menikmati terima kasih